Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Arman Surenqraha pada kesempatan kali ini saya ingin berbahas tentang Skype ini salah satu software panggilan video ini bisa digunakan untuk telepon, video, chat, dan yang lainnya sangat mendukung sekali apabila digunakan untuk work from home sebagai alternatif dari Zoom atau Whatsapp jadi yang sangat menyedihkan sekali Skype ini tidak termasuk sebagai program wajib yang ada di Windows 11 padahal Skype ini sudah ada dari tahun 2003 pada tanggal 23 April dan ini sebagai sesepuh dari aplikasi telepon video mengingat Whatsapp itu baru muncul pada tahun 2009 dan saat itu belum bisa digunakan untuk panggilan video hanya sekedar untuk chat saja dan ini fitur yang dimiliki oleh Skype yaitu bisa melock ketika melakukan panggilan video jadi tidak bisa orang itu masuk, tiba-tiba masuk ke panggilan video kita selanjutnya kita bisa bertelepon hingga ke 100 orang ini lebih banyak sih dibandingkan menggunakan Whatsapp video Whatsapp itu belum mencapai kalau tidak salah belum mencapai 100 orang dan ada fitur berbagi layar di perangkat seluler ini mirip dengan kompetitornya sudah bisa untuk berbagi layar biasanya sih untuk mempresentasikan PowerPoint atau foto atau data yang lainnya namun disini ada kelebihannya yaitu Skype bisa melakukan panggilan telepon biasa jadi bisa menghubungkan orang-orang yang belum menggunakan Skype ini dan ada fitur yang belum dimiliki kompetitornya zoom yaitu ada fitur subtitle langsung ini bermanfaat sekali ketika kita melakukan panggilan yang beda bahasa dan disini ada juga fitur rekaman panggilan Skype dan Skype ini bisa dicoba di Microsoft Edge, Chrome, Opera Mini dan yang lain-lainnya dan ada fitur yang diunggulkan disini yaitu panggilan audio dan video yang HD jadi bisa lebih jernih bisa makan olah pesan, cerdas bisa berbagi layar dan ini ada enkripsi end-to-end yang kemarin diperbincangkan dan dapat melakukan panggilan telepon bisa melakukan perekaman dan panggilan langsung dan Skype ini support untuk smartphone, desktop, tablet, web, Alexa, dan Xbox dan kelebihannya disini ada juga rapat online dengan skambitik dan melakukan wawancara di Skype untuk yang resmi dan terhubung dari mana saja ini fitur premiumnya berbayar lakukan panggilan telepon dengan tarif hemat dapatkan nomor lokal kirim SMS dari Skype dan itu saja pembahasan saya seputar Skype di video selanjutnya saya akan membahas pengganti dari Skype ini apakah fiturnya lebih banyak dari Skype atau bagaimana akan saya bahas di video selanjutnya apabila ada pengalaman dalam menggunakan Skype silahkan tulis di kolom komentar apabila video ini bermanfaat silahkan subscribe cukup dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati